Jangan lupa subscribe Tunggak Semi AG Ketika Quran turun itu ada dua kelompok Ada manusia sirik dan ada manusia Yahudi Atau apa? Nasronik Disebut ahli apa? Kitab Makanya Quran kalau membakas orang kafir itu dua diulang Lam yakunillah dina kafaru Kafaru itu siapa? Min ahlil kitab Satu wal musrikin Karena jenis orang kafir itu pasti dua Kalau gak ahli kitab ya musrik Makanya Quran membuat min bayaniyah Lam yakunillah dina kafaru Kafaru itu siapa? Satu min ahlil kitab Dua wal musrikin Nah itu Nabi menjelaskan gampang Orang kafir di depan umum dijelasin Dan saya temukan dalam tawarat Allah tu siriku billahi se'an Kapalian jangan melakukan sirik Ini kata Rasulullah Ya ya bal kasim, ya ya muhammad Mereka masih jangkar, ya ya muhammad Satu masih hafal hadisnya Sampai nanti setelah ini juga harus hafal Masalu dhalika masalu rojulin Istaro abdan biho li si mali Min warikin awdha habin Faya'malu li huyrihi Wayu'tihullatahu li huyrihi Ayukum sarrohu dhalik Itu Nabi Jadi kalau ngajak dialik itu cerdas sekali Orang melakukan sirik Itu sama saja kamu beli budak Beli pegawai itu, beli pekerja Beli karyawan Kamu beli itu pakai uang kamu sendiri Min warikin awdha habin Pakai emas kamu Pakai uang kamu Kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain Dan hasilnya pun dikasihkan orang lain Ayukum sarrohu dhalik Kenapa senang di budak yang menguniku Jari ngakafir Tidak patahin ini Tidak ada budak Tidak ada Jadi uang itu ke budak Itu ke pegawai gitu Itu ke karyawan Itu ke Kalau sekarang gak ada budak Yang mungkin beli Beli apa ya Pembantu atau apa Sudah beli mahal-mahal Beli kerja untuk orang lain Hasilnya pun dikasihkan Ayukum sarrohu dhalik Apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu Kita semua gak senang Ya seperti itu Kamu ini diciptakan Allah Dikasih rizkinya Allah Menempat di buminya Allah Kemudian kamu sujud kepada selain Allah Itu aneh gak? Aneh banget Dua Islam separuh Itu Nabi Jadi Nabi itu panjang Orang-orang Islam ditirakati Bawa sebutnya enten sejarah Bawa aneh-aneh Bawa kaya itu pengaruhi gede Bawa terus Tambah Bersiurah sunnah rasul Sunnah resi-resi Bawa aneh-aneh Bawa kaya itu Nabi itu menggug ilmu Menggug khutbah Kulfalillah Hukutbah itu Bawa kaya itu Kalau aku mau jaduk Ya mau kau Paso-paso Aku enak jaduk Tetap mati juga kan Nanti Aneh-aneh Jadi aku ingin mengalim Yang baroka Yang terang Yang terang Yang terang Sampai munfakin Sampai mereka Tercerabut Dari pemikiran Kekafiran itu Meskipun nanti Tetap terjadi Tafarroq Itu tadi Jadi Nabi kalau menjelaskan itu Sederhana Ada seorang bapak Sayang sama anaknya Anaknya banyak Yang disayang Hanya satu dua Pamit Ya Rasulullah Karena saya mencintai itu Saya kasih lebih banyak Nabi jawabnya enak Bukankah kamu ingin Semuanya baik Sama kamu Iya ya Rasulullah Ya sudah Izan falah Kalau gitu jangan Seorang bapak itu kan Kadang aneh Dia ingin semua Anaknya itu Hormat dia Tapi tetap yang disayang Satu dua Tapi tetap ingin Semuanya hormat Semuanya sayang Makanya kan Orang aneh kan Bapak ini Maka kata Nabi Ya kalau gitu Falah Izan Kalau kamu Kalau gitu Jangan melebihkan Anak satu Dibanding anak yang Lain Makanya Nabi Tidak suka Kalau ada anak Dipilah-pilah Tidak suka Itu Nabi Jadi kalau memberi penjelasan Itu jelas Nabi tanya Alas tatar ju ayyaku Nufil berisawa Bukankah kamu berharap Semuanya baik Sama kamu Nah ya Rasulullah Kenapa yang kamu kasih Sebagian Dan kamu lebihkan Yang satu Dengan yang lain Harusnya Kalau dia ingin Melebihkan kan Kalau ditanya Nabi Bukankah kamu ingin Semuanya baik Tidak ya Rasulullah Yang saya kasih Biar baik Yang tidak Tidak apa-apa Kan tidak Semuanya ingin Baik Tapi kok Pemberiannya apa Beda Itu Rasulullah Cerdas sekali Nah sekarang Kecerdasan ini Yang hilang Orang sudah Seneng Tidak jelas Itu Nabi untuk Menghilangkan Kemusirikan Di antara Yang dijelaskan Adalah Saya tadi Jadi ini jelas Jadi ini jelas Orang terus berpikir Oh iya ya Kalau punya majikan Banyak Taruh saja Kita punya Tuhan Tiga Yang satu Mengharamkan zina Yang satu Mewajibkan zina Itu sudah bingung Pas diwajib Pas diwajib Serah kuat Pas dilarang Pas kepingin Anot pengiran Singti Buah orang melanggar Pengiran sitok Pengiran sitok Ngamuk Dituruti sitok Sini sitok Ngamuk Kan bingung Kalau pengiran sitok Kan jelas Saturannya jelas Karena satu Pintu Satu Aturannya Jilatih Apakah kamu Siap jadi Budha Yang punya Tuhan banyak Yang seleranya Beda-beda Perintahnya Beda-beda Rojulan Vihisuroka Mutasakisun Mutasakisun Itu Beda perintah Beda tradisi Beda macem-macem Warojulan Salamal Lirroj Itu Itu Rasulullah Ini yang Yang perlu Sampai perhatikan Nabi itu Kalau menjelaskan Itu gampang sekali Dan telaten Nabi Nabi itu Nabi itu telaten Mungkin Ketemu Walid Terus ketemu Abu Jahel Ya Nabi itu telaten Diskusi Sampai Sampai mereka itu Nggak bisa mikir Sudah ngadepi Nabi Ya telaten Telaten sekali Kalau gak ada Kitab Ya Mustad Ahmad itu Saya mulai baca Sejarah Ya itu tadi Seperti Nabi Ngadepi Anak muda Yang ingin Zina Ya telaten Diterangkan Kamu siap Ibu kamu Disinai orang Saya bunuh ya Rasulullah Orang yang Disinai ibu saya Putri kamu Bulik kamu Budi kamu Diulang semua Buah yang disebut Nabi Sampai pemuda itu Keluar Terus dia Demi Tuhan Saya belum pernah Melihat sesuatu Sejijik Zina Betapa Kriminalnya Zina Karena melukai Orang Banyak Hisab 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 itu Dibenarkan Quran Ada pengumuman Pemerintah pun Aku Budi Kalender Muhammadiyah 3 derajat Kalender NO Sudah diatas 2,5 derajat Buk Orang Rukyah Aku Budi Budi Makanya Kalau kata Imam Subki Hisab Itu Boleh Diikuti Kalau Konsus Bagi Para Ahlinya Tapi Kelirunya Orang Orang Kadang Itu Anti Hisab Padahal Hisab Disebut Quran Nita Alamu Adada Sinina Wal Hisab Memang Nabi Ndikan Sumulir Ruyati Wa Afdil Ruyati Ruyah Itu Penting Itu Tadi Tapi Ruyah Yang Tidak Beda Dengan Hisab Itu Sama Sama Ruyah Jadi Kudu Ngerti Almu Gini Sampai Tidak Usah Terus Bikin Dikotomi NU Itu Ruyah Kalau Muhammadiyah Hisab Si Muning On Sopo Weng Alim Rono Si Muning On Waktu Galing NU Kunut Muhammadiyah Gak Kunut Kalau Sebagai Weng Alim Bahasa Itu Aneh Imam Shafi Itu Kunut Imam Shafi Tahun Satu Seked Hijriah Tahun Satus Sewu 4 186 Jadi Tahu Saya Imam Shafi Itu Kunut Abu Hanifah Itu Tidak Kunut Apa Imam Shafi Iroh Isam Apa Abu Hanifah Ketua PP Muhammadiyah Jadi Kalau Orang Alim Tahunya Imam Shafi Itu Kunut Abu Hanifah Tidak Kunut Jadi Kalau Saya Ditanya Gus Dengan Hisab Apa Ruyah Ya Saya Tidak Tahu Muhammadiyah Tahu Saya Imam Subki Lebih Percaya Hisab Imam Yang Dulu Tapi Kita Sekarang Terjebak Politik Identitas Atau Identitas Ormas Jadi Ini Khasnya NU Tidak Ada Di Tradisi Orang Alim Hisab Itu Ilmunya Pengerah Saya Kemarin Diudang Di Kajian Itu Saya Bila Loh Yang Bisa Hisab Itu Kita Orang Tahu Semua Hisab Itu Keturehan Sekarang Jombang Kiai Ini Itu Ilmu Kita Kita Dipondak Diajari Hisab Kalender Kudus Yang Punya Keturehan Masih Pernambah Sama Saya Kalau Kita Anti Hisab Anti Ilmunya Sendiri Anti Ilmunya Memang Yang Bisa Hisab Siapa Kita Punya Pakar Hisab Banyak Karena Anti Hisab Kalender Biasa Saja Lalu Ada Masalah Ketika Hisab Beda Dengan Rukya Itu Haja Beda Kalau Misalnya Satu Setengah Derajah Atau Dua Derajah Tapi Kalau Seperti Sawal Kemarin Saya Pas Setengah Orang Orang Tanya Nanti Tanya 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 Pemerintah Tanya Pemerintah Tanya Aneh Aneh Ya Karena Tadi Kemarin Itu Sepakat Tiga Derajah Tiga Derajah Itu Andekan Tidak Ada Rukyah Pun Ulama Membolehkan Iftor Karena Ahli Hisab Sepakat Konsens Itu Saman Baca Di Anato Tolibin Yang Dibab Sawal Itu Yang Sawal Tor Romadun Di Rukyati Hilal Itu Disitu Dijelaskan Ketika Ada Hilaf Rukyah Saman Ini 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 Sudah Jelas Ini Wajah Alafi Si Roca Wa Komar Am Bulan Ada Burutnya Sehingga Dengan Burutnya Bisa Dihitung Ini Kata Imam Wazali Di kitab Isya Dijelaskan Gini Bagaimana Anda Tidak Percaya Hisab Hisab Bahkan Bisa Menghitung Lama Gerhana Berapa Menit Yang Gerhana Di Sisi Mana Misalnya Gerhana Di Sisi Selatan Lama Gerhana Sekian Menit 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 Bisa 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 Dina Rambok Apa Kaya Kalau Mau Sholat Gerhana Berapa Rukyah Tengah Sores Di Mereka Gerhana Bulan Berapa Sholat Mereka Rukyah Kalau tidak Gitu Ayo Sudah Umumkan Berapa Rukyah Sudah Diumumkan Dulu Diumumkan Kalau Terus Duh Sholat Gitu Percaya Hisab Dulu Ata Rukyah Dulu Hisab Hisab Itu Permanen Bahkan Bisa Digarap 100 Tahun Kedepan Wong Belanda Konsisten Agar Hap Kiamat Tidak Ngetan 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 Nanti Kalau Ilmunya Quran Dilawan Hisab Itu Ilmunya Quran Rukyah Juga Ilmunya Quran Ilmunya Rasul Tidak Usah Dilawan Soal Yang Hisab Keliru Itu Mungkin Karena Orangnya Itu Imam Guzali Menyontokkan Begini Itu lucu Ada Dokter Kebetulan Dokter Itu Mendiagnosa Anda Salah Dan Anda Akhirnya Tambah Mati Kemudian Anda Anti Kedokteran Itu Salah Dokter Itu Yang Salah Tapi Jangan Anti Kedokteran Imam Guzali Nyontokkan Gitu Kalau orang Bisa Salah Namanya Orang Saya Baca Kitab Kadang Ya Salah Namanya Orang Tapi Kamu Jangan Anti Saya Karena Benarnya Lebih Banyak Paling Salah Saya 0,0 Sekian Persen Tetap Ada Tapi Masalah Salah Samban Lebih Banyak Sehingga Samban Terpaksa Yang Ngaji Saya Bukan Saya Tidak Salah Ya Pernah Cuma Saya Prediksikan Misalnya Ya Paling Satu Persen Kalau Dua Persen Kebanyakan Itu Saja Mungkin Pas Ngantok Atau Fokus Atau Apa Kalau Sampai Ingin Benar Saja Potensinya Salah Nah Itu Mungkin Ahli Hisap Juga Mungkin Salah Karena Manusia Pas Ngitung 0,0 Sekian Ngitung Hilal Ibu Rucing Ini Pas Bu Jun Nguamuk Pas Tagian BPKB Terus Blober Garapan Terus Makanya Kata Imam Dibutuhkan Konsensus Orang Banyak Ahli Hisap Ternyata Mutuskan Demikian Seperti Kemarin Satu Sawal Kemarin Itu Kan Semua Kalender Bilang Tiga Derajat Kalau Seperti Itu Setelah Istimah Sudah Tinggi Sekali Rufsang Nginten Apa Ruyah Tapi Karena Kita Percaya Ruyah Nginten Pengumuman Ruyah Saksinya Adalah Dengresik Ini Mocong Gunya Seksi Barang Repot Anak-anak Tanya Saya Agus Nanti Terawas Tidak Aneh Aneh Pemerintah Tidak Umum Itu Sebut Aku Yang Nanggung Ada Ojo Geman Anti Ilmu Yang Disebut Kor Itu Sebut Lita Alam Adada Sini Karena Kalau Ikmal Itu Juga Belum Menyelesaikan Ikmal Itu Juga Masih Repot Gitu Sampai Saya Pikir Ngetikan Nabi Kan Jika Terjadi Fa'in Huma Alikum Fa'ak Milu Idata Saban Salah Sinaya Uman Jika Terjadi Nggak Jelas Huma Itu Nggak Jelas Karena Mendung Tidak Karena Apa Maka Saban Disempurnakan 30 Hari Masalahnya Yang Ngitungnya Awal Juga Sempurnanya Awal Kalau Naksaban Dia Misalnya Ngetung Tanggal Si Saban Wahat N.O. Senen Bu Orang Jari N.O. Nama Ngo Ikmal Tapi Jari Ngetung Akhat Ngetung Ikmal Ngetung Faham Dulu Mulanya Tahu Mikir Tung Kalau Yang Ulama Yang Mikir Bantah Misalnya Naksaban Dia Yang Sering Awal Naksaban Dia Sumatera 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 Ngetung Si Saban Akhat Ngetung Senen Terus Bareng Mamang Ngetung Mamang Ikmal Ikmal Gendepi Telung Pula Jadi Yang Ngetung Akhat Mengenep Padahal Kadang Kacik Erong Dino Genep Awal Banget Makanya Sebagian Riwayat Itu Fa'il Huma Alaikum Fak Durullah Bukan Fak Milu Tapi Fak Durullah Naksing Mulai Akhat Ya Sementeng Ikmal Akhat Naksing Senen Ya Ikmal Faham Faham Tapi Sementeng Ngojoh Antih Hisa Kisah Dibakas Al-Quran Walcom Marokot Darna Buman Zila Hatta Adha Kal Urujunil Kur'atim Ukuran tanggal Siji Bukum Bulan Melengkung Pelapak Kur'an dan itu ulama darah ini melengkong dengan ufuk apa melengkong finazoril ini itu ulama itu darah ini yang melengkong finazoril ini dengan teni ruqyah jadi itu darah ini orang sebabnya anggres meliwati ufuk ya tanggal masalahnya yang ada yang ada, kalau urjunil itu ada finazoril ini apa hakikat lho kan gak tau mikir apa itu, apa apa ini agar dibantah, anak sinamuwiswikoy aku bantah lah, anak oras menengahnya sementing ngejok anti ilmu yang disebut koran, kok malah NU Muhammadiyah ulama itu ada diurusan berniku, ulama itu urusannya orang disik disik jadi kalau kuno itu mahzhabi imam shafi'i, orang kuno mahzhabi apu hanifah kalau juga goblok terus kuno itu mahzhabi NU, NU di mahzhabi kok kapan? itu mahzhabi imam shafi'i, bahasim itu takoi, samman wali takoi, bahasinan shafi'i nupu NU, namun ini shafi'iyah kalau kira-kira bahasim takoi, bahasinan NU nupu mahzhabi shafi'i, namun ini bisa jawabnya, shafi'iyah, misalnya ya Tara, luka kira-kira waneh-aneh selamat menikmati